Besti, Ences, dan Enggy sekarang lagi ada di daerah Sentul nih. Mereka mau cobain ayam goreng endul dengan serundengnya yang melimpa ruah. Yang cocok masuk list kuliner kalian. Besti! Halo Besti! Halo-halo gak sih kita makan apa hari ini? Coba jujur. Kalau dari bau-bau ini adalah ayam dengan bumbu yang merah gitu wanginya enak banget. Betul banget, di Bogor itu banyak sekali olahan-olahan ayam goreng yang enak banget salah satunya adalah pusat ayam goreng Bogor Walung Lang Langgung. Mari kita masuk Besti ya. Tuh, kamu bener halo Mbak. Oh Masya Allah. Bumbu kuning ternyata yang dipakai Besti. Bener guys, lihat ini si ayam gorengnya yang udah dimarinasi pakai rempah-rempah dan bumbu kunyit ya. Tahu ini ada ayam bakarnya juga ya guys? Ada ayam bakar. Oh ayam kalasan, oke. Serundeng, masih anget, ya ampun. Juara banget loh guys, Mbak aku udah pasti mau ini ya Mbak ya. Tolong digoreng, tapi jangan terlalu garing ya. Ya aku mau tahu tempe juga ya, maksimal tahu lima tempe lima oke. Wah, 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 lihat Besti ayam pejantan yang udah diungkep udah hadir di dalam baskom besar Besti. Dan di sini bagian ayamnya cuma ada dada dan paha aja ya Besti. Oke, biar gak lama-lama langsung kita lancurkan ayamnya di minyak goreng super panas. Jangan lupa Besti sambil dibolak-balik biar matangnya dengan sempurna. Kalau udah matang tinggal kita tiriskan dan di plating ya Besti. Nah ini dia nih yang bikin ayam gorengnya makin istimewa. Taburan serundeng yang membuncah. Selain itu Ences dan Enggie juga pesen sate ati dan ampelah. Serta tahu dan tempe yang digoreng sampe garing. Nah, sebagai pelengkapnya nih hadir juga semur jengkolnya Besti. Besti yang namanya pusat ayam goreng. Jadi ayamnya tuh liat tuh yang jadi kebanggaan. Ayam di sini diungkap lebih dari 2 jam. Jadi so pasti empuk dan bumbunya meresap sampe ke tulang. Masih lagi. Guys ayamnya benar sekali ya. Oh enak banget ini. Wow. Terundangnya juga. Mantep ya. Guys dia tuh tekstur ayamnya tuh cuy gitu ya. Kayak masih basah dalamnya. Dan gorengnya tuh dia tuh gak terlalu lama ya. Dia tuh gorengnya sebentar hanya sekejap saja. Ini aku suka banget sama kegurihannya. Terus juga rempahnya ini tuh dia pake lengkuas gitu ya guys. Dan bumbu kunyitnya dia berhasil menyerap sempurna ke ayamnya. Wih wih Gusti. Ini endol. Ih. Ya ampun Besti serundangnya aja. Udah memikat lidah nih. Rasasinya cocok banget dimakan pake nasi. Wah guys. Enak ya. Gujur ini ancaman sih. Nah aku makan pake ini ya sayur. Kondimennya. Itu labu ya? Ini sambelnya nih guys. Sambel terasi tapi sepi dadak begitu guys. Ada yang ngasih juga. Ini makannya kita ambil dulu ayamnya. Comot Besti ya. Ini jawab ke sambel. Ke sambelnya. Pas banget ini makan lagi lapernya. Bismillah. Sambelnya manis. Di uak-uak ke nasi tambah sambel di susur sayur. Bikin enjing gak bisa berhenti nyob nih Besti. Iya kan Besti. Di jadinya tuh balance sama rasa si ayamnya yang dari tadi tuh lebih ke gurih. Asing gurih gitu. Bener. Ah mau tempe dong Besti. Ini enak nih guys. Makan begini nih. Keren nih. Kamu emang tahu dua-duanya. Ini tadi gurih banget. Terus dia coba pake sambel. Sama gitu dia. Manis pedas. Manis pedas gitu. Tambah lagi sama sayur-mayurnya. Wuh hendul. Sayang. Jangan berhenti untuk muwak. Muwak sayang. Yuk. Bismillahirrahim. Ini sih. Wafin sekali gak bisa dibiarkan. Kibas. Ini ancaman sih. Menurut aku dia adalah versi terbaik makan ayam. Ini kasih sambel, kasih sayur. Wuih wuih Gusti. Kalo ini di, apa namanya ini. Ganyang apa apa ya. Disemilin gitu aja. Kerasannya ini dominan banget ya. Betul? Jadi memang enak banget kalo pake nasi. Nasinya sih anget. Pake sambel. Nah. Memang kalo sambelnya enak. Harus ada jengkol ya guys. Ences juga cobain pake jengkolnya nih. Diduetin sama nasi. Wah wah wah. Rasanya ancaman tingkat tinggi. Enak. Emang iya. Jadi jengkol itu sebenernya. Itu lebih menikmati sensasi aku. Makanan aneh gitu tapi enak menurut aku guys. Ini sih enak banget loh guys. Gak bisa satu makan ayam begini mah. Ini udah enak nih ikan nasinya. Jadi konsepnya adalah kalo makan endo tuh harus numpuk semuanya. Karena takut keabisan konsepnya ya. Demo dari terinya. Ayamnya. Tempenya. Sama sambalnya ini. Wui wui. Buat warga Sentul dan sekitarnya. Yang penasaran langsung aja yuk. Mampir ke warung Lalagung yang ada di pasar bersih Sentul. Dijamin deh gak bakal nyesel. Jadi langsung aja Besti. Kita akan kasih rating. Untuk pusat ayam goreng warung Lalagung. Dari satu sama sepuluh kira-kira berapa ratingnya Besti? Untuk ayamnya, sambalnya, atunya, sayurnya. Untuk semuanya pokoknya ya. Semuanya. Berapa kira-kira Besti? Sepuluh. Best ini Besti ya. Tandanya bikin lapar. Abrol.